Biasa aja keeles Marhabantiba 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 Tiba-tiba Hahaha Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Emang harusnya gimana? Emang harusnya gimana? Biasa aja keles. Marhaban tiba, marhaban tiba. Marhaban tiba, marhaban tiba. Marhaban tiba, marhaban tiba, tiba-tiba. Tunggu tunggu, kalian kenapa ribut sih? Kenapa emang? Ya kenapa saya nanya kan? Gak ada yang ribut. Oh gak ada? Gak ada yang ribut, kita tuh emang ngomongnya emang begitu. Emang begitu. Emang legas. Oh berarti sayang Sujondong. Ya iya. Bukan lagi lu. Maaf. Kamu ada di sini mau ngapain? Saya dapet kolingan suruh ngerosting Isdahlia. Oh berarti aku. Isdahlia? Aku. Isdahlia juga? Yang mana nih Isdahlia nih? Lu mau yang mana deh lu pilih dah. Isdahlia itu punya ciri-ciri kumis tipis. Coba kita lihat. Gue ada. Kita review kumisnya. Tipis. Ini ada kumisnya tipis. Ada jakunnya lagi gue mah. Eh. Sama ya. Coba dari aromanya ya. Coba dari aroma. Nih. Sama-sama bau hujatan netizen. Eh gue mah aromanya aroma-aroma persekongkolan. Tapi yang Isdahlia sesungguhnya yang mana sih? Iya udah yang ini. Yang ini? Iya. Jadi lu mau ngerosting apa? Cus gue dengerin. Saya mau membacakan komentar-komentar netizen terhadap anda mama Isda. Manggil mama gak apa-apa ya. Soalnya saya ngerasa kayak Devano gitu. Oh Devano. Devano banget nih rambutnya udah di chat nih. Atur men atur. Ya oke siap. Isdahlia mempunyai nama asli Islayliah. Betul? Betul. Terus berubah nama jadi Isdahlia. Ya Allah. Nama itu kan doa. Demi ketenaran rela lebih percaya doa produser daripada doa orang tua. Doa produser. Parah nih. Gak boleh gitu mah. Dan menurut fakta nih katanya mengubah ini mengubah nama Dahlia supaya karirnya terus mekar. Harum mewangi. Betul? Tapi ada satu fakta lagi bahwa kalau bunga Dahlia itu mekarnya kalau pas musim panas. Artinya apa itu? Pantesan aja Isdahlia tetap terkenal kalau ada panasnya. Oh kalau ada yang panas. Sering emosi. Oh. Sering gimmick. Ngomel ngomel mulu. Orang mau audisi diusir. Suruh make up, suruh ganti kostum. Ya Allah mama. Jangan gitu ma. Apalagi sekarang lagi hobi pansos betul? Siapa yang pansos? Isdahlia. Pansos sama siapa? Apa? Saya menetizen suka-suka saya dong jangan marah dulu. Oh iya biarin kan netizen biarin aja. Dan dia walaupun sudah ya lumayan umurnya ya. Udah 49 ya. Ya selisih 1 lah sama JKT ya. JKT dia 48 ya. 48. Gak JKT juga kali. Ya selisih 1. Eh tapi gak keliatan loh. Iya gak keliatan. Gak keliatan 49. Kayaknya masih 48 ya. Oh naik dong. Tapi walaupun umurnya udah mendekati hampir setengah abad. Dia tuh tetep kayak anak muda. Style-nya ya kan. Mengikuti perkembangan zaman. Punya channel youtube betul? Betul. Namanya Isda Family. Bener. Subscribernya 500 ribu. Lumayan. Iya. Kalau upload video bareng keluarganya yang nonton itu 2 ribu. 5 ribu. 10 ribu. Ya Allah. Sotoy banget. Ih saya ma netizen suka-suka saya. Bapapa ma biarin kan netizen. Iya. Subscriber 500 ribu. Yang nonton 10 ribu. Fix. Beli followers. Siapa yang beli followers? Ini. Lu fitness banget lu dari tadi. Enak aja lu. Beli. Orang gratis dikasih. Ya Allah yang nonton 10 ribu. Mie ayam aja 15 ribu mah. Itu belum pangsit sama baso. Namun ada fakta lain nih. Saya kan netizen nih. Saya membaca komentar-komentar mereka. Kalau beliau Isda Family upload video bareng sama Rizky Rido. Nadia. Baby Syaki yang nonton banyak banget. 500 ribu. 1 juta. Bahkan ada yang tembus 2,5 juta. Terbukti. Kalau beliau ini pansos ya. Enggak dong. Kalau keluarga sendiri medikit. Kalau keluarga orang banyak. Itu keluarga gue juga. Emang? Emang ada di kakak? Kagak ada di kakak. Ntar gue pindahin. Iya. Yang ada di kakak sama Salsa. Kakak Salsa. Betul kan? Iya bener sih ada di kakak. Suka-suka saya. Saya netizen. Rizky Rido jangan masukin kakak teh. Masukin adek ntar. Iya bener. Iya. Katanya Isda Family. Tapi kalau viewersnya banyak itu. family orang. Mana family Isdanya. Beli nih anak Yarin lama-lama ya. Iya. Gak apa-apa makan netizen. Mungkin karena hobi Isda nih. Sering lupa lah. Lupa lirik. Lupa nama. Anak Baim Wong. Kianu. Pernah disebut. Kianu. Ya Allah. Anak Baim Wong. Salah nulis doang. Tetap salah. Itu kan artinya lupa. Tapi kan gue komennya di tempatnya Baim. Tapi kan banyak yang nimrung disitu. Banyak yang ngececein Keanu. Masa Yana Baim Wong masih kecil nih udah nge-review Duster. Sambil nge-Q&A ngomel-ngomel. Aneh bener dah. Keanu, Keanu. Bercanda sayang. Bercanda Keanu. Iya. Orang namanya mirip. Jujur nih Mama Isda. Gue kagak mau banget ngerosting lu. Bener. Saya pengennya tuh kayak muji-muji gitu. Karena saya tuh nge-paste dari dulu. Dari lagunya yang pertama saya tonton itu. Yang featuring Yus Yunus. Ho 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 ho. Lagu yang mana tuh ya. Lanjut lanjut lanjut. Yang mana sih. Nadanya kayak gitu banget deh. Yang mana sih. Yang mana sih. Masih ingatkah… Oh gadis desa dan supir taksi. Ya kan? Gadis desa dan supir taksi. Itu kisah cinta tentang gadis desa sama supir taksi, mama istilah jadi supir taksinya ya? Enggak, wah gak bener nih, repot, repot, duduk lo, duduk lo, wah enak banget duduk, lo siapa ngata-ngatain gue, subscriber gue segitu, follower gue cuman segitu, lo sapose, lo sapose Diana Intan. Sembarangan lo, matanya Bunga Dahlia, bekarnya cuman di musim panas doang, lo sotoy, muka lo, sama kelakuan lo, sama bibir lo, emang cemen, tau gak? Ya Allah jahat bener, mendingan komentarnya di internet aja lah, kalau komentar langsung diomelin. Sebel deh. Udah ya, gue juga pergi, sebel gue sama cemen, Rim. Yaudah, gue juga pergi, gue juga sebel sama diri gue sendiri. Sub indo by broth3rmax